Bagaimana mengucapkan Rp456.731.489 di dalam bahasa Arab? Ingin tahu jawabannya? Silakan tonton dan simak terus video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel sekolah kita, Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menyebutkan bilangan dari angka Rp1.000.000 sampai dengan Rp1.000.000. Baik, namun sebelum melanjutkan pelajaran ini, bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara mengucapkan angka Rp1.000.000, silakan bisa simak video kami sebelumnya yang ada di atas. Baiklah, sebelum kita lanjut lebih dalam, untuk pertama kali kita akan bahas dulu bagaimana mengucapkan angka Rp1.000.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya angka Rp1.000.000 dan Rp10.000.000.000 memiliki bilangan yang mana itu ditaruh di awal, mulai dari Rp3.000.000.000. Nah, di sini misalkan kita lihat angka Rp1.000.000.000, kita bisa menggunakan kata Al-Fun. Al-Fun. Atau untuk memperjelas bisa kita katakan Al-Fun Wahid. Tetapi memang untuk informasi, orang Arab biasanya tidak menggunakan Wahid ya. Jadi mereka cukup mengucapkan Al-F. Nah, arti daripada Al-F adalah Al-Fun Wahid. Artinya Rp1.000.000.000. Kemudian, untuk 2 ribu, bisa kita ucapkan alfani atau alfayni. Untuk angka 3 ribu, di sini ada sedikit perubahan, yang mana kita sudah pelajari bahwasannya angka 3 dalam bahasa Arab adalah salasah. Nah, kemudian kita tambahkan setelahnya bentuk plural atau bentuk jama' daripada kata alf, yaitu alaf. Maka berubahlah menjadi salasatu alaf. Sekali lagi kita ulangi, salasatu alaf. Kemudian, dan seterusnya, arba'atu alaf, komsatu alaf, sitatu alaf, seba'atu alaf, tamaniyatu alaf, tisa'atu alaf, dan asyratu alaf. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwasannya, Dari angka 3 ribu sampai dengan 10 ribu, angka kita taruh di depan. Kemudian, diikuti oleh bentuk plural ataupun jama' daripada kata alf, yaitu alaf. Contoh, misalkan kita ingin menyebut 5 ribu, berarti kita ucapkan komsatu alaf, 8 ribu, samaniyatu alaf, dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan sudah dapat dipahami dari 1 ribu sampai dengan 10 ribu. Nah, kemudian, selanjutnya, dari angka 11 ribu sampai dengan 20 ribu. Nah, untuk angka belasan ini ada sedikit perbedaan ya. Kita lihat, kalau tadi mulai dari 3 ribu sampai dengan 10 ribu, Kita menggunakan bentuk jama' ataupun plural, yaitu alaf. Di sini kita menggunakan format lain, yaitu alfan. Alfan. Caranya bagaimana, sebagaimana yang sudah kita pelajari, Kita tinggal sebutkan angka 11, misalkan. 11 dalam bahasa Arab adalah ahada asyar. 11 ribu, berarti ahada asyar alfan. 15 ribu, misalkan, berarti kita tinggal sebutkan 15. Dalam bahasa Arabnya adalah komsata asyar, berarti komsata asyar alfan. Dan seterusnya sampai dengan 20 ribu, berarti kita tinggal sebutkan esrunah alfan. Oke, sekali lagi kami ulangi. Untuk angka belasan, dimulai dari 11 ribu ya. Dimulai dari 11 ribu, kita menggunakan format alfan. Yaitu lagi, alfan. Nah, misalkan kita akan mengucapkan 16 ribu, berarti sitata asyar atau sitatu asyar alfan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk angka 21 ribu sampai ke 30 ribu, kita masih menggunakan alfan. Nah, jadi alfan ini sebenarnya nanti akan kita pakai mulai dari angka 11 ribu sampai dengan 99 ribu. Kita menggunakan alfan. Tinggal kita sebutkan angkanya, misalkan 21 dalam bahasa Arab adalah Wahid wa'ishrun, berarti 21 ribu. Wahid wa'ishrunah alfan. Misalkan 28 ribu, berarti samaniyatun wa'ishrunah alfan. 30 ribu, berarti salasuna alfan. Dan seterusnya. Nah, sekali lagi, sebagaimana yang sudah pernah kami jelaskan sebelumnya, di dalam mempelajari angka di dalam bahasa Arab adalah kita harus menguasai terlebih dahulu bilangan 1 sampai 10 benar-benar harus di luar kepala. Jadi, harus kita dapat menyebutkan dengan cepat. Misalkan 7 sabah, 8 samaniyat, dan seterusnya. Nah, karena inilah akan hal yang dapat membantu kita dalam bagaimana kita menyebutkan bilangan-bilangan lain yang ada setelahnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Kita lihat di sini ada kita semacam kolosoh ya, ataupun rangkuman atau kesimpulan dari yang telah kita sampaikan tadi. Tadi kita sudah sampaikan bahwasannya untuk 10 ribu adalah Ashratu alaf 20 ribu, ishruna alfan Salasuna alfan, 30 ribu Arbauna alfan, 40 ribu Khomsuna alfan, 50 ribu Sittuna alfan, 60 ribu Sabuna alfan, 70 ribu Samanuna alfan, 80 ribu Tisauna alfan, 90 ribu Dan yang berbeda di sini adalah 100 ribu Baik, kita lihat Angka 10 ribu menggunakan alaf ya Alaf Mulai dari 3 ribu sampai 10 ribu menggunakan alaf Nah, untuk dari 11 ribu sampai ke 99 ribu menggunakan alfan Sedangkan 100 ribu Sedangkan 100 ribu Dan seterusnya kita menggunakan alfin Nah, di sini kita lihat contohnya adalah 100 ribu Mi'atu alfin Seperti itu Baik, kita lanjutkan lagi Ini beberapa contoh lain Misalkan 100 ribu Mi'atu alfin 200 ribu Mi'atu alfin Oke, sekali lagi Kita lihat Mi'atu alfin Bukan mi'atani alfin Oke 200 adalah mi'atan 200 benar 200 adalah mi'atani Tetapi ketika dia digabungkan dengan alfin Maka nunnya hilang Tinggallah mi'atani alfin Seperti itu Kemudian 300 Salah sumi'ati alfin Dan seterusnya Arba'u mi'ati alfin Khomsu mi'ati alfin Situ mi'ati alfin Saba'u mi'ati alfin Tamanu mi'ati alfin Tis'u mi'ati alfin Dan Satu juta adalah Miliun Sekali lagi Miliun Nah, di sini kita Bisa mendapatkan gambaran Bahwasannya Mulai dari 100 ribu Kita menggunakan alfin Sampai dengan 900 ribu Menggunakan alfin Dan Satu juta Kita menyebutnya Sebagai miliun Seperti itu Baik Sekarang mari kita Bahas lagi ya Kita ringkas lagi Dari awal Sampai ke Satu juta Dari seribu Sampai satu juta Supaya kita Lebih mendapatkan gambaran Nah, di sini kita lihat Misalkan Sudah kita bahas tadi di awal Pada dasarnya seribu Dalam bahas terab adalah Alfin Seribu Alfin Dua ribu Alfani Tiga ribu Nah, di sini mulai terjadi perubahan Mulai dari tiga ribu Sampai ke sepuluh ribu Kita tidak lagi menggunakan kata alf Sekarang lagi Mulai dari tiga ribu Sampai ke sepuluh ribu Kita tidak menggunakan alf Tetapi kita menggunakan bentuk pluralnya Atau bentuk jamaknya Yaitu alaf Contohnya Tiga ribu Salah satu alaf Lima ribu Khom satu alaf Dan seterusnya Sampai dengan sepuluh ribu Ashratu alaf Untuk angka sepuluh ribu Sampai ke sembilan puluh sembilan ribu Beda lagi formatnya Kita tidak lagi menggunakan kata alaf Tetapi di sini kita menggunakan alfan Sekali lagi Yang kita pakai Dari sebelas ribu Sampai ke sembilan puluh sembilan ribu Adalah alfan Maka kita tinggal ucapkan Misalkan kita akan menyebut lima belas ribu Lima belas bahasa Arabnya adalah Khom sata ashar Lima belas ribu berarti Khom sata ashar Khom sata ashar Alfan Misalkan kita akan menyebutkan dua puluh ribu Dua puluh bahasa Arabnya adalah Ishrun Dua puluh ribu berarti Ishrun Alfan Dan seterusnya Sampai dengan Sembilan puluh sembilan ribu Kita menggunakan alfan Nah format selanjutnya adalah Alfin Alfin kita gunakan Mulai dari seratus ribu Sampai dengan sembilan ratus ribu Contoh misalkan kita akan menyebutkan Empat ratus ribu Empat ratus bahasa Arabnya adalah Arba'umia Ribu Berarti alfin Berarti arba'umia Alfin Empat ratus ribu Dan seterusnya Sampai dengan Sembilan ratus ribu Demikian Dan sejuta kita menggunakan Miliun Baik Sekarang kita akan Mencoba Bagaimana cara menyebutkan Bagaimana cara kita menyebutkan Angka yang besar Nah misalkan disini Ada angka Empat ratus lima puluh enam juta Tujuh ratus tiga puluh satu ribu Empat ratus delapan puluh sembilan Nah ketika kita dihadapkan dengan angka yang panjang seperti ini Caranya adalah kita harus menyelesaikan satu persatu bilangan ini Contoh misalkan di dalam bahasa Indonesia kita juga menyebutkan Empat ratus lima puluh enam juta Jadi setelah kita menyebutkan angka enam Kita sebutkan ada juta disana Kemudian Tujuh ratus tiga puluh satu ribu Ya kan Setelah menyebut satu Kita menyebut ribu Nah artinya ini adalah Ada level-level yang berbeda disana Ada level jutaan Ada level ribuan Ada level satuan Nah Caranya bagaimana Berarti kita harus sebutkan satu persatu Baik Untuk kasus ini Contohnya misalkan Empat ratus lima puluh enam juta Tujuh ratus tiga puluh satu ribu Empat ratus lapan puluh sembilan Maka yang kita ucapkan pertama kali adalah Empat ratus lima puluh enam juta Nah ini dulu yang harus kita selesaikan Bagaimana menyebutkan empat ratus lima puluh enam juta Di dalam bahasa Arab Baik Empat ratus lima puluh enam juta Dalam bahasa Arab Bisa kita sebut dengan Arba umi'ah Jadi kita sebutkan empat ratus dulu ya Empat ratus Dalam bahasa Arab adalah Arba umi'ah Kemudian lima puluh enam Dalam bahasa Arab adalah Sitah wa khomsun Berarti empat ratus lima puluh enam Dalam bahasa Arab disebut sebagai Arba umi'ah Sitah wa khomsun Sekali lagi Arba umi'ah Wasitah wa khomsun Nah Kemudian kita tambahkan juta Juta dalam bahasa Arab berarti miliun Berarti bagaimana cara mengucapkannya Kita ucapkan Arba umi'ah Sitah wa khomsun Miliunan Nah ini kita sudah selesaikan nih Satu Satu part Satu bagian Kemudian kita lanjutkan lagi Bagian selanjutnya Yaitu Tujuh ratus tiga puluh satu ribu Tujuh ratus tiga puluh satu ribu Oke Part yang bagian tengah ya Tujuh ratus tiga puluh satu ribu Maka Bagaimana mengucapkan Tujuh ratus tiga puluh satu Dalam bahasa Arab Caranya adalah Saba umi'ah Wawahid Wasalasun Sekali lagi Saba umi'ah Wawahid Wasalasun Kita tambahkan ribu setelahnya Berarti Saba umi'ah Wawahid Wasalasun Alfan Baik sekarang Mungkin ada pertanyaan Kenapa kita menggunakan Alfan Tidak Alfin Nah Yang menjadi penyebab adalah Karena Sebelum kata alf Disana ada kata salasun Ada kata tiga puluh Nah jadi memang Dalam bahasa Arab Biasanya Ketika ada Angka ratusan Kemudian ada puluhan Kemudian ada satuan Maka urutan penyebutannya adalah Disebutkan ratusan Terlebih dahulu Kemudian disebutkan Bilangan satuan Kemudian disebutkan puluhan Nah jadi demikian Cara pengucapan Maka Ketika kita menyebutkan Tujuh ratus tiga puluh satu Maka kita akan menyebutkan Saba umi'ah Wawahid Wasalasun Alfan Nah seperti itu Baik Selanjutnya Empat ratus delapan puluh sembilan Bagaimana kita mengucapkan Empat ratus delapan sembilan Berarti caranya adalah Arba umi'ah Wawahid 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 Nah sekali lagi Dalam bahasa Arab Biasanya Pecahan puluhan itu disebutkan terakhir Nah contoh Misalkan kita menyebutkan Empat ratus Lapan puluh sembilan Maka Yang kita ucapkan terlebih dahulu Adalah Angka empat ratus Empat ratus itu Dalam bahasa Arab Disebut Arba umi'ah Kemudian Kita sebutkan Angka satuan Yaitu sembilan Berarti kita ucapkan Wawahid Dan yang terakhir Kita sebutkan Angka puluhan Yaitu Delapan puluh Berarti urutannya adalah Empat puluh Plus sembilan Plus delapan puluh Nah seperti itu Caranya mengucapkan Di dalam bahasa Arab Baik Di sini Ada contoh lain Kita akan coba lagi Sekarang bagaimana Mengucapkan Sejuta lima ratus Misalkan Sejuta lima ratus ribu Nah ini sama Dalam bahasa Indonesia Bagaimana kita mengucapkannya Itu hampir sama Misalkan Di dalam bahasa Indonesia Ketika kita mengucapkan Sejuta lima ratus ribu Kita sebutkan Angka satu juta dulu Sama Berarti dalam bahasa Arab Kita ucapkan Miliun Miliun Berarti satu juta Tinggal kita cari Bagaimana mengucapkan Lima ratus ribu Berarti Wa khom sumi'ati alfin Khom sumi'ah alfin Lima ratus ribu Seperti itu Dua juta empat ratus Tiga puluh lima ribu Bagaimana mengucapkannya Berarti sama Kita ucapkan dulu Dua juta Dua juta dalam bahasa Arab Adalah Miliunani Atau milionain Miliunani Kemudian Empat ratus Tiga puluh lima ribu Berarti yang harus kita pecahkan Dulu adalah Bagaimana mengucapkan Empat ratus tiga puluh lima Empat ratus tiga lima adalah Wa arba'umi'ah Wa khom sah Wa salasun Baru kemudian kita tambahkan Alpan Atau ribu Berarti empat ratus tiga puluh lima Ribu Seperti itu Dan yang terakhir Contohnya Misalkan Empat juta Enam ratus tiga puluh lima ratus Sembilan putuh Bagaimana mengucapkannya Sama dengan cara sebelumnya Kita ucapkan yang Pecahkan yang Apa namanya Yang jutaan dulu Arba'umi'ah Maaf Arba'atumalain Atau empat juta Arba'atumalain Wa situmi'ah Wa salasah Jadi empat juta Kita sebutkan Kemudian enam ratus Kemudian kita sebutkan Tiga Kemudian dua puluh Baru kita sebutkan ribu Berarti Urutannya begini Berarti empat juta Plus enam ratus Plus tiga Plus dua puluh Kemudian kita sebutkan ribu Kemudian kita sebutkan lima ratus Kemudian kita sebutkan tujuh Dan kita sebutkan sembilan puluh Jadi puluhan kita sebutkan terakhir Seperti itu Baik Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan Bisa ditulis di kolom komentar Baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh